wuuh, apa yang ini? wuuh, pintan atas nih pak apa? pintan atas? kok? 300 itu kandang sementara biasanya kalau ada orang panen bebeknya dibiarkan mencari makan di sawah yang habis panen dan biasanya mereka ini menginap guys ya istilahnya di sini itu boro angon boro angon bebek lalu guys ini proses penangkapan bebek dari yang diangon di sawah yang habis panen wah ini dijual lagi saya mau beli oh iya ya wuuh, ada di bawah mana oh dikit tondok ya hahaha lalu ke tanda kan lalu ke tanda kan lalu dikandang kan lalu dikandang kan lalu bisa mendok ya pak, dikandang kan? lalu bisa mendok ya pak? ampun ini orang Jawa jenis boro, boro anggon ini banyak apa apa itu apa pak? rusak boleh itu? apa daging ini pak? apa telur apa telur? ya mungkin di gelalapan tidak besar ini pak kalau di gelalapan di potong agar oh agar apa yang ini? enak seperti ini apa yang ini? apa yang ini? ditangkep lima lima kalau kita berit再见 bukan masalah atau masalah masalah yang sama tidak lakukan yang itu ya 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 kecil tapi ini pemandangannya ya ini ada pirong ini Pak apa pak? aku isi pintar sejak keranjang kan dipetuk oh tidak tidak ini aku kalau ngambil air disini guys ini dipindah dicet dicet aman dicet dicu sambil istirahat ya ini 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 habis ini aku kasih dulu ini habis ini ke toko pertanian nah sudah rapi ya sip uh cerah sekali oke guys aku mau ngambil air untuk ngiram bekas bakar-bakar ranting sampah ya panas ini aku bawa ember ini air yang saluran air ini itu bebeknya masih ada jadi tidak semua yang dijual nah gini hmm kok kotor ya oke 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 yuk aku kenyataan ini saya penuhi untuk ini aku habis bakar-bakar terus aku siram jadi abunya itu tidak kemana-mana ini aduh itu pakman lagi macul ini gulutan sudah siap tinggal aku kasih dulu mit terus pancap bibit halo guys ini aku sudah berada di rumah aku sekarang membuat bibit untuk kacang tanah yang mau saya tanam di kebun tadi aku beli biji kacang tanah di pasaran sebanyak 1 kg terus ini sudah aku rendam selama ya hampir selama hampir 3 jam mudah-mudahan jadi ya guys ya bibit kacang tanah yang sudah aku rendam nah ini yang mengapung ini yang jelek ini guys ini habis ini saya pisahkan antara yang mengapung sama yang tenggelam itu guys ya oke sekarang ini yang bagus nah jadi segini guys ya ini 1 kg tadi ini saya atuskan dulu ini kacang yang sudah aku rendam saya taruh di kain yang basah guys ya nah mudah-mudahan pembibitan ini jadi kalau nggak jadi besok nggak nggak ngecambah yaudah aku rebus kacang 1 kg ini guys habis itu kita bungkus nah ini guys nah kita bungkus terus aku taruh di sini guys ya ini nanti aku simpan di tempat yang gelap mudah-mudahan besok sudah ngecambah biar aku bisa menanam bibit kacang tanah ini guys ya doakan ya oke guys ya ini bibit yang aku peram di kain ini guys ya mudah-mudahan besok sudah ngecambah kalau nggak besok lusa lah oke oke gitu aja video biang goyong kali ini yang tadi aku sudah pergi ke sawah sekarang aku membuat bibit tolong bantu dengan like komen dan subscribe semoga channel ini bisa berkembang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terima kasih